Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekolah berharap dapat terus meningkatkan skill para siswa. Teaching Factory tahun ini melibatkan para siswa jurusan animasi dan tata boga. Untuk jurusan animasi, siswa membuat karya film animasi tentang penjelajahan Aurora di Sukabumi. Sementara untuk jurusan tata boga, siswa memproduksi atau membuat karya makanan seperti dimsum dan karya tata boga lainnya. Jadi kalau di animasi, dan mata boga kali ini yang program kita, Teaching Factory ini, adalah anak membuat karya-karya. Setelah dengan jurusannya, di animasi adalah membuat karya animasi yang terlihat seperti di kita ini. Kita membuat film animasi tentang seorang anak dari sekolah kami namanya Aurora dan menjelajah ke teman-teman terindah di kota Sukabumi ini dan kabupatennya. Untuk tata boga, kita membuat karya tata boga, yaitu dimsum dan makanan-makanan karya di jurusan tata boga ini. Sementara Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jauh Barat, wilayah 5 Sukabumi, 5 UFO Udimar menyambut baik dengan kegiatan Teaching Factory di SMK Pelita YNH. Begitu banyak potensi adik-adik yang punya di sini. Ketika saya hadir ke sini, saya melihat teva animasi, tata boga lainnya. Saya terkagum-kagum. Juga saya terkagum-kagum dengan, saya lihat mungkin dengan keterbatasan yang ada, tidak seperti studio animasi yang sebenarnya, tapi dengan alat yang seadanya itu sudah sangat baik sekali. Sekolah akan menyiapkan tenaga terampil yang bisa bekerja melanjutkan di perguruan tinggi dan berwirausaha, di mana karya-karya siswa atau siswa dilibatkan sesuai dengan jurusan dan keahliannya. Andris Muhtar, Kumpas TV Sukabumi, Jawa Barat.